Rangkaian penggirpekan terduga pelaku teror dilakukan tim Densus 88 di Jakarta dan Bekasi. Setidaknya ada dua orang yang diamankan polisi. Detat semenanti teror 88 Mabes Polri mengamankan seorang terduga teroris di kampung Pangkalan, Semenan, Jakarta Barat. Polisi pun menggeledah rumah WS alias HS dan menemukan pipa, kabel, serta bubuk putih yang diduga bahan peledak. Menurut kerabat dan tetangga WS, aktivitas pria tersebut sehari-harinya tidak ada yang mencurigakan. Wah kurang tahu, dia tertutup sih. Tapi itu semenjak berapa tahun? Ya kira-kira ada 5 tahunan apa 4 tahun, 4 sampai 5 tahunan. Untuk kepentingan proses penyelidikan, polisi juga membawa istri WS dan 4 anaknya ke Mabes Polri. Pengerbekan terduga teroris juga dilakukan di kampung Lubang Buaya, desa Lubang Buaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi membawa seorang terduga teroris bersama istri dan 3 anaknya. Menurut keterangan ketua RW setempat, terduga teroris tersebut tinggal di rumah kontrakan selama 1 bulan. Sempat lapor ke Bapak enggak Pak? Belum. Ini kesaharian di rumah ini aktivitasnya apa Pak? Jualan apa? Pusat. Pusat. Berapa orang ada di sini? Enggak orang tahu saya belum. Orang belum lapor misalnya ya. Oh jadi belum lapor? Iya. Emang ini dikontrakin apa dia beli rumah ini Pak? Kontrakin Pak. Kontrakin Pak? Kalau kesaharian di sini Pak, sering jatuhkan orang-orang banyak enggak Pak? Belum tahu saya. Petugas Tensus 88 juga melakukan penyisiran di lokasi pengerbekan. Dari Jakarta dan Bekasi, Ong Suhirman, Suryo Daryono, TV One mengabarkan. Polisi kembali menangkap dua orang yang diduga merupakan komplotan pelempar bom di Gereja Samarinda beberapa waktu lalu. Keduanya diringkus di Desa Girimukti Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Kedua orang berinisial J dan R diduga langsung melarikan diri ke Kabupaten Penajam Pasir Utara setelah melakukan pelegakan gereja di Samarinda. Mereka mencoba bersembunyi dari polisi dan bekerja sebagai tukang kebut. Namun akhirnya mereka ditangkap karena sudah diketahui identitasnya. J dan R akan dibawa ke Samarinda untuk diproses lebih lanjut bersama pelaku lain yang telah ditangkap sebelumnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!